Halo selanjutnya, kembali lagi di Kutu Film Channel. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas anatomi Godzilla. Mulai dari bagaimana Godzilla mengolah radiasi menjadi energi nuklir hingga menyalurkannya dari reaktor ke mulutnya sehingga dia bisa menyemburkan napas atom. Di video kali ini, Kutu Film akan membahas anatomi dari musuh bebuyutan Godzilla sendiri, yaitu King Ghidorah. Yang akan menyinggung soal bagaimana cara King Ghidorah mengatur pergerakan tubuhnya, sedangkan dia punya tiga kepala dan tiga kepribadian. Sampai membahas bagaimana cara dia memproduksi energi graffiti beam, yaitu energi berupa listrik yang sering dia semburkan ke lawannya. Simak penjelasannya berikut ini guys. Kita akan membahas bagian tubuh yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar, yaitu otak King Ghidorah, yang menyangkut soal bagaimana cara King Ghidorah berpikir dan menggerakkan tubuhnya. Sedangkan King Ghidorah memiliki tiga kepala yang masing-masing memiliki kepribadian dan dapat berpikir sendiri. Jadi kepala mana yang mengatur pergerakan sayap sampai kaki King Ghidorah? Faktanya, menurut buku anak-anak berjudul Godzilla Monsters Anatomical Encyclopedia, King Ghidorah bukan hanya memiliki tiga otak, tapi memiliki lima otak. Tiga otak pertama berada di masing-masing kepala, sedangkan dua otak lainnya berada di dada dan perutnya. Bayangkan, untungnya gak ada otak yang tersimpan di dengkulnya ya. Kalau sampai ada sih, istilah otak di dengkul bukan nisapan jempol belaka guys. Kita akan bahas masing-masing fungsi kelima otak ini guys. Tiga otak yang ada di masing-masing kepala King Ghidorah memiliki fungsi untuk menentukan serangan. Mulai dari menggigit, mengunci target, hingga menentukan serangan semburan energi graffiti beam. Masing-masing bisa menentukan dengan sendirinya tanpa harus berkoordinasi dengan kepala lainnya. Sehingga untuk hal serang menyerang, itu ditentukan oleh otak masing-masing kepala. Karena anatomi yang kutu film tunjukkan berasal dari King Ghidorah versi klasik Jepang, maka ketiga kepala ini tidak pernah diperlihatkan memiliki kepribadian berbeda-beda di film-filmnya. Namun karena ketiganya memiliki tindakan masing-masing, maka ada kemungkinan besar mereka memang memiliki kepribadian masing-masing layaknya King Ghidorah Monsterverse. Untuk otak yang berada di dada, otak ini hanya berfungsi agar King Ghidorah ini berpikir soal menghancurkan kehidupan. Dengan kata lain, sifat jahat yang dimiliki King Ghidorah berasal dari otak yang satu ini yang mengkoordinasikan otak-otak yang ada di kepala agar bertindak menghancurkan. Ini memang terdengar agak sedikit aneh, apalagi mengingat letak otaknya yang ada di dada. Kemudian untuk otak yang ada di bagian perut berfungsi sebagai motori King Ghidorah guys. Semua bagian tubuh seperti leher, sayap, kaki, sampai ekor digerakkan oleh otak ini guys. Jadi ini menjawab soal pertanyaan, kepala mana yang menggerakkan bagian-bagian tubuh King Ghidorah? Dan terjawab sudah bahwa penggerak dominan bagian-bagian tubuh King Ghidorah adalah otak yang ada di perut guys. Ingat ya guys, otak yang satu ini terletak di perut. Memang terlihat agak terlalu bawah sih, mendekati bagian anunya. Kemudian kita ke bagian sayap. Sayapnya ini disebut Anti-Gravity Generator, yang memiliki struktur layaknya kelelawar dengan selaput yang menghubungkan setiap tulang sayapnya. Selain untuk terbang, sayap ini juga dilengkapi dengan cakar di masing-masing tulangnya, berguna untuk sedikit memberikan perlawanan jika musuhnya berada di dekat sayapnya. Bagian sisik yang ada di pangkal sayapnya berguna untuk menyerap cahaya kosmik, yang nantinya berfungsi sebagai energi tubuh. Pindah ke bagian ekornya, disini dijelaskan bahwa ekornya bisa memotong apapun, karena dilengkapi dengan material sekeras berlian. Ekor King Ghidorah klasik memang memiliki bagian-bagian tipis yang tajam layaknya pisau. Berbeda dengan King Ghidorah Monservers yang berbentuk seperti jarum menempel di ekornya. Selain itu, di dalam ekor ini terdapat kantung racun yang kemudian disalurkan ke ujung-ujung pisau tersebut, sehingga beberapa musuh yang terkena sayatan ekor King Ghidorah bisa terkena efek racun yang melemahkan. Selanjutnya kita ke bagian kakinya. Yang unik adalah penopang kaki King Ghidorah bukan hanya sekedar tulang, tapi tulang ini dilengkapi dengan pegas layaknya suspensi motor. Ini berfungsi sebagai peredam hentakan ketika King Ghidorah baru mendarat. Pegas ini bisa menopang sampai 30 ribu ton. Selain pegas, pada bagian tumitnya terdapat kantung radiasi yang terhubung ke ujung-ujung jari King Ghidorah, sehingga dia bisa menyebarkan radiasi berbahaya kemanapun dia melangkah. Kemudian kita lihat bagian lehernya. Leher King Ghidorah memiliki tulang yang diselumuti dengan kabel, yang di mana kabel ini berfungsi sebagai pemantik listrik yang nantinya dikeluarkan sebagai graffiti beam. Kabel-kabel ini terhubung hingga bagian rahang tempat graffiti beam itu dikeluarkan. Kembali ke kepala King Ghidorah, ada senjata lain selain graffiti beam yang tidak banyak ditunjukkan di film-film, yaitu semburan gas beracun. Layaknya racun yang ada di ekornya, dekat otak kepala King Ghidorah ada sebuah kantung racun yang menyebar berupa uap ketika King Ghidorah membuka mulutnya. Mungkin karena uap ini tak kasat mata, jadi racun ini tidak ditunjukkan di film. King Ghidorah klasik memiliki tiga antena utama di setiap kepalanya. Antena yang ada di kiri dan kanan berfungsi untuk merasakan pergerakan yang ada di dekatnya. Sedangkan antena bagian tengah memiliki kekuatan telepati yang berguna untuk mendeteksi planet yang memiliki kehidupan. Karena memang King Ghidorah selalu digambarkan sebagai keju yang hobi menginvasi planet lain termasuk bumi. Kemudian kita kembali ke bagian perut King Ghidorah yang menjadi sumber kehidupan serta tempat di prosesnya energi luar angkasa dan cahaya kosmik yang dia serap. Tepat di bawah otak bagian dadanya terdapat perut yang berfungsi untuk menyimpan energi luar angkasa. Kemudian energi itu disalurkan ke bagian hati untuk diuraikan. Setelah diuraikan maka hati akan menyalurkannya ke bagian kantung reaktor untuk dijadikan bioenergi. Kemudian bioenergi tersebut akan disimpan di kantung energi yang berada di dekat reaktor tersebut hingga pada saat yang tepat energi tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh hingga menjadi energi utama terbentuknya grafiti beam yang dikeluarkan melalui mulutnya. Untuk cahaya kosmik yang diserap pangkal sayap King Ghidorah akan disalurkan langsung ke jantung untuk diproses menjadi energi kosmik. Jantung ini akan menyalurkan energi tersebut ke seluruh tubuh King Ghidorah melalui aliran darah. Energi kosmik inilah yang sering kita lihat ketika King Ghidorah baru saja muncul dan memancarkan cahaya. Cahaya tersebut adalah energi kosmik. Untuk melindungi organ-organ ini, bagian dada hingga mendekati perut King Ghidorah dilindungi oleh tulang rusuk yang memiliki kadar silikon yang tinggi. Di dunia medis, silikon ini memang berfungsi untuk memperkuat tulang guys. Jadi itu dia anatomi King Ghidorah yang memang sangat berbeda dengan tubuh-tubuh yang dimiliki makhluk dunia nyata. Bayangkan, ada reaktor di tubuh makhluk hidup. Apalagi Godzilla yang punya reaktor nuklir di perutnya. Ya namanya juga science fiction, ilmu pengetahuan yang dicampur dengan elemen-elemen yang masih sulit dijelaskan dengan nalar. Tapi asik kalau dibahas guys. Oke terima kasih sudah nonton video ini jika kalian suka.